Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman ini mbok lagi diajak healing sama anak-anaknya ini di sebuah perkebunan bukan milik mbok ya disini kita mau belajar tentang tanaman ini banyak banget pohon yang biasa kita pakai untuk bumbu nah ini adalah pohon kunyit salah satunya ya di halaman perkebunan kita disambut dengan rumpun pohon raspberry ya ini sedang berbuah cantik sekali warnanya merah merona nah raspberry ini kalau anak-anak pasti suka banget mirip-mirip strawberry ya tapi rasanya mungkin beda nanti kita cobain ya nah ini karena sedang panen dan sudah ranung kayaknya kita akan mohon izin untuk bisa nyoba ini tuh anak-anak sudah memetik dan nyobain rasanya manis ada asam-asamnya nah hasilnya seperti ini penampakannya uh godain banget selain raspberry di kebun ini ada bunga jepang nah ini bunga jepangnya ya ini tersebar di seluruh kebun yang sangat luas kebetulan hari ini sedang ada panen bunga jepang ini dapat satu karung penuh baru petik sekitar berapa jam ya ini tengah hari jadi mereka istirahat dulu nanti sore mereka petik lagi atau panen lagi bunga jepangnya konon bunga jepang ini adalah salah satu bahan untuk kosmetik bahkan untuk obat teman-teman nah kita menyusuri lagi ya ini adalah pohon aren semua dikurung ya ini banyak sekali tersebar hampir di seluruh area perkebunan kemudian di sela-sela itu saling silang ditanam pohon jahe dan pohon bunga jepang ini bertebaran di sepanjang perkebunan yang luas nyambung gak tahu ya nah ini ada lereng nah ini banyak pohon besar ya ada pohon pala dan lain-lain ya disini sedang ada kegiatan menanam bibit bunga kecombrang nah ini salah satu bahan untuk membuat sambal mbok midut nih bunga kecombrang lanjut ini ada pohon cengkeh yang banyak ya pohon cengkeh ini rimbun sekali nah ini mbok close up ya bunga cengkehnya katanya 3 bulan lagi panen lanjut ini adalah pohon buah pala terkonsentrasi di satu titik di bagian lereng dari perkebunan ditanam berjajar dan ini indah sekali nah ini mbok nemu ya buah pala yang sudah jatuh lanjut ini ada pohon buah kapulaga ya ini yang seperti pohon lengkuas ya dan ini adalah bunga kapulaganya nah lu baru tahu nih kalau gak kesini mbok aja gak ngerti ini ternyata inilah bunga kapulaga lanjut selain kapulaga ada buah buni nah ini enak banget buah buni ini adalah buah yang langka ya teman-teman biasa digunakan untuk rujak bebek rasanya asem manis kalau udah mateng banget tuh warnanya hitam ya nah sepertinya satu hari gak cukup nih ngelilingin semua tanaman yang berhubungan dengan dapur di kebun ini ya semoga kebunnya makin maju subur makmur sukses ya terima kasih sampai ketemu lagi di healing tipis-tipis lain kali daaah